Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3 bagaimana kabar kalian? Kustada harap kalian beserta keluarga di rumah tetap sehat selalu dan kalian masih tetap semangat belajar meskipun belajarnya masih harus di rumah ya Nah kali ini kalian akan belajar bersama Kustada Irma Sebelum kita mulai belajar bersama Kustada ingin bertanya Siapa yang sudah mandi pagi, sarapan, dan juga sholat doha Kustada harap kalian semua sudah melakukannya ya Nah anak-anak coba sekarang kalian amati keadaan di lingkungan rumah kalian Amatilah keadaan langitnya Apakah cerah? Apakah mendung? Wah berbeda sekali ya dengan keadaan di rumah Kustada Keadaan di sini sedang hujan sangat lebat Disertai dengan petir Kenapa ya bisa seperti itu? Berbeda-beda di wilayah satu dengan wilayah yang lain Kita cari tahu bersama-sama yuk Nah anak-anak itulah yang disebut dengan cuaca Jadi cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu Keadaan cuaca dapat berubah-ubah Nah cuaca itu berlangsung dalam jangka waktu yang singkat Bisa jadi hanya berlangsung dalam beberapa jam atau dalam waktu satu hari Indonesia memiliki empat jenis cuaca Yaitu cuara berawan, mendung, hujan, dan cerah Selain itu juga terdapat beberapa jenis-jenis cuaca Yang pertama ada cuaca cerah dengan ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama matahari bersinar terang Dua udara terasa hangat Tiga angin berhembus sepoi-sepoi Empat awan berwarna biru dan putih bersih serta jumlahnya sedikit Yang kelima saat matahari terbit langit berwarna kemerahan Keenam langit terlihat cerah Dan yang ketujuh terjadi saat musim kemarau Yang kedua ada cuaca panas Ciri-cirinya pertama ketika siang hari matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi Jadi sangat panas sekali Kedua udara terasa panas menyengat bahkan mencapai suhu yang tinggi Biasanya kita mudah berkeringat di saat cuaca panas Yang ketiga ada cuaca berawan Nah cuaca ini ciri-cirinya Satu cahaya matahari tertutup awan Kedua suhu udara tidak terasa panas Yang ketiga beberapa awan akan bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung Keempat awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap Selanjutnya ada cuaca dingin Ciri-cirinya yang pertama tingginya tingkat kelembapan udara Dua suhu udara rendah Dan yang ketiga angin bertiup kencang Lalu ada cuaca hujan Ciri-cirinya Satu langit menjadi gelap Dua matahari tertutup oleh awan mendung Ketiga suhu udara terasa dingin Dan keempat butiran air berjatuhan dari awan Selanjutnya ada cuaca berangin Ciri-cirinya Satu angin bertiup kencang Dua langit agak berawan Tiga suhu menjadi lebih dingin Empat cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan Dan menerbangkan benda-benda ringan yang dilaluinya Selanjutnya ada cuaca malam hari cerah Ciri-cirinya Satu langit dipenuhi dengan bintang Kedua saat matahari tenggelam langit berwarna kemerahan Lalu ada cuaca mendung Ciri-cirinya Satu langit berwarna kelabu Dan dua udara terasa agak dingin Nah supaya lebih memahami tentang keadaan cuaca Sekarang kita tentukan jenis cuaca berdasarkan gambar bersama-sama ya Nah gambar yang pertama Awannya berwarna hitam Kira-kira cuaca apa ya Betul cuaca mendung Nah yang kedua Matahari bersinar terang Kira-kira ini cuaca apa Oke cuaca cerah atau panas boleh Dan yang selanjutnya yang ketiga Membawa payuk Kira-kira cuaca apa Ya betul cuaca hujan Dan yang keempat Cuaca cerah berawan Terakhir langit bersinar cerah Ini juga cuaca cerah berawan Sekarang sudah tahu kan Apa itu cuaca dan apa saja jenis-jenisnya Jangan lupa bukunya dibaca Dan informasi penting yang ada dalam video Bisa ditulis di buku catatan kalian ya Selanjutnya untuk tugas kalian di rumah Silakan dibuka buku tematiknya halaman 4-5 Nah tugas pertama kalian harus mengamati simbol-simbol cuaca yang terdapat di halaman 4 dengan seksama Selanjutnya di buku tugas kalian Buatlah tabel pengamatan cuaca selama 5 hari Nah amati keadaan cuaca di lingkungan sekitar kalian pada saat siang dan malam hari Selanjutnya lengkapi tabel dengan menggambarkan keadaan cuaca menggunakan simbol-simbol seperti yang telah kalian amati sebelumnya Setelah selesai 5 hari mengamati cuaca sekitar Tuliskan di bawah tabel cuaca apa saja yang sering terjadi di daerahmu selama 5 hari tersebut Nah selanjutnya sambil menunggu dan melakukan pengamatan tentang cuaca Kalian bisa menuliskan informasi yang telah kalian ketahui tentang simbol keadaan cuaca di halaman 4 dan 5 pada buku tugas kalian ya Tulis dengan kalimat yang baik dan foto lalu kirimkan ke ustadz dan ustadzah kalian masing-masing Nah untuk yang tabel pengamatan bisa kalian foto saat telah melakukan pengamatan selama 5 hari Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah ya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!